Halo nyebrotin Ada sesuatu yang lagi rame nih Dua harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas loh semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Ancelotti harus putar otak pas kekepergian dari Toni Kroos Dan trio dari Real Madrid belum bisa memberikan permainan terbaiknya Tapi belum apa-apa hubungannya udah langsung memanas nih Lihat juga kemarin ada Rodrigo yang sempat nyindir Mbappé Dan Vinny serta Bellingham yang baru aja dikabarkan cedera ya tadi ya Ya cedera tadi dari Romano Bilang katanya dia cedera sebulan Ini ada ya dari Rodrigo Goest Dia suka naik sepeda ya Banyak yang membicarakan triombape Bellingham Vini MBV Namun mereka harus menambahkan huruf R Untuk Rodrigo dalam menjulukan itu Kami memiliki peran masing-masing dalam pertandingan Dan akan menunjukkan kelayakan kami bermain Untuk Madrid di semua kompetisi yang kami ikuti Dia mungkin nyadar kalau dia mukanya kurang terkenal gitu ya Gak ada aura bintangnya Bintangnya gak ada ya Gimana? Apakah ini bentuk kesirikan dia gitu Dia kurang mendapatkan expose atau apresiasi yang lebih gitu Dibandingkan Mbappé dan juga Vinny gitu Kalau untuk percikan-percikan gue yakin enggak sih ya Ini lebih ke arah yang respon ke arah media aja ya Dari Rodrigonya Karena menurut gue dari dua pertandingan Lawan Atalanta dan kemarin lawan Mallorca Justru peran si Rodrigo juga termasuk penting Dan cukup terjaga lah koneksi dia Kemistri dia sama si Vinny itu masih terjalin banget Dan mungkin dibandingkan empat pemain ini yang paling berkorban banyak banget Dari segi role, dari segi menyesuaikan taktik emang si Rodrigo ini Dimana posisi dia kemarin dilawan Atalanta Ditaruh lebar banget di kanan Ngejaga kelebaran segala macem Dan itu menurut gue harus menyesuaikan lagi bagi si Rodrigonya Tapi kalau untuk percikan menurut gue masih jauh Karena ini tim juga masih baru banget Kedatangan Mbappé ini masih baru banget juga Dan terlebih masih ada sosok-sosok figur senior di Madrid sana masih ada Ancelotti juga pasti tau persis gimana cara maintain, cara manage pemain kayak begini Karena man-management dia menurut gue the best lah dalam dunia sepak bola kali ini Dan menurut gue ya respon-respon tersebut yang menurut gue akan menjadikan Madrid ini justru malah makin kuat gitu Dimana Rodrigo ini nyata pemain yang paling underrated di lini depan Madrid Tapi memiliki kontribusi sebesar itu Menurut gue Madrid gak akan kemana-mana Eh maksudnya gak akan menurun juga kualitasnya Kemana-mananya dalam artian gak yang menurun gimana gitu Tapi malah makin kuat menurut gue Ini pemain yang akan saling demanding each other segala macemnya Dan itu menurut gue malah bagus untuk persaingan di lini depan Madrid Tapi memang dari sisi kualitas kan Rodrigo harus menerima dong Dia yang paling bawah dari sisi kualitas maupun ya kebintangannya komersilnya lah menurut gue Komersil iya Iya kan komersil kan Tapi impact ya tadi yang dibilang Rijal Emang Rodrigo dua pertandingan emang paling penting Peran yang harus diakuin gitu Yang Mbappé sedikit hilang kan di pertandingan Kemarin jelek banget pertandingan perdana Cuman ya yang lucu media sih menurut gue Kenapa mesti memunculkan akronim itu Mbv Mbv Ya memang kan mereka kan selalu inginnya menyebutnya trio kan Dari dulu ya BBC lah Kalau kuartet jarang gitu lah Iya Sebenernya kan gak masalah juga Eh kuartet dulu aranya platini pernah deh Iya Yang di tengah kan kuartet Formos Ketir kan mereka nyebutnya kan Jadi Sebenernya kalau lo menyebut trio kan tetap aja ya lini depannya lah Kecuali lo bicara musim kemarin Mungkin sebelum ada Mbappé Ya Vini Rodrigo sama si Beringham Di tengah kan Tapi dia kayak menjadi strikernya juga kan Dari tiga orang itu Nah dia cuman bilang sih Ya kalau lo nyebut tiga itu ya lo masukin R lah Di akronim itu paling gak kenapa sih tambahin satu huruf aja Dia tuh lebih ngindir media lah Kenapa nyebut gitu Cuman Yang disebelin sama fans Madrid Dan juga mungkin publik Madrid adalah Rodrigo kan sempat bilang bahwa Gue pengen cabut dari Madrid Lalu ini musim terakhir Dia di Madrid dia pengen cabut Terus lalu wawancara dia di GQ kalau gak salah Spanyol dia bilang City adalah klub terbesar Iya Iya dia sempat bilang gitu Tising-tising Best klub in the world Dia nyebut Manchester City gitu Itu sebelum dia juara yang 15 kali kemarin gitu Jadi kan ada beberapa Momen dimana Dia memunculkan statement-statement Yang membuat kubu Madrid tuh Memang agak sedikit sebel gitu Sama dia gitu Cuman ya Dalam hal ini Ya gue sih lebih menyalahkan Siapa yang memunculkan trio itu kan Seolah-olah justru membuat Friksi kan Padahal kan ya Kalau lo bicara trio Ya Rodrigo ada di posisi depan lah Rodrigo, Mbappe dan juga itu Bellingham bukan di depan gitu ya Bellingham kan ada di belakangnya gitu Kalau bicara Bellingham Ya trio tengah mungkin Kalau lo mau nyebut Ada nama Bellinghamnya disitu gitu Tapi mungkin ini merasa Dia juga merasa naik kelas ya sih Misalkan Rijal nih sekarang kan udah jadi Pandit reguler, senior gitu kan Ya karena kan kalau kita tahu dulu BBC aja Eh BBC ya Iya Benzema Bell Christiano kan juga Pasti juga punya dibalik itu Ada orang-orang yang juga cukup penting Ketika dirotasi kan Kan Cruz gak minta masuk kan Iya kan Apakah memang dia juga merasa Egonya dia udah layak ada disana gitu Bukan lagi pemain yang cuma menjadi Lengkap Lengkap aja gitu kan Ya secara ego bisa jadi hal kayak begitu ya Apalagi Rodrigo juga sendiri Salah satu peran penting dalam Madrid mendapatkan gelar ke-15 Itu juga salah satunya peran dia Gelar ke-14 juga pasti dia Lo masih ngerasa dong sakitnya dong Iya Bagi gelar ke-14 itu menurut gue jauh lebih memorable lah Bagi Rodrigo Dimana dia semifinal lawan City Yang udah match sisa 2 menit Dia bisa Nyamain kududukan gitu Tetep aja sih yang nyebulin Vini lah Iya Yang ngegulin Vini Tapi Rodrigo ini Sangat-sangat peran penting dalam Eranya Ancelotti jilid 2 lah Kalau menurut gue Rodrigo Karena sebelum ada Ancelotti Kita tau sendiri Bahkan bukan cuma si Rodrigonya doang Vini pun juga dianggap sebagai Pembelian yang gagal kan Tapi setelah ada Ancelotti Dia bisa ngubah pemain ini Jadi sesuatu yang lebih bagus lagi Jauh lebih tajam lagi Apalagi si Rodrigo yang tadinya Mungkin cuma nyaman di satu sisi Sisi doang Tapi setelah ada Ancelotti Main di kiri nyaman Di kanan juga nyaman Bahkan di tengah juga bisa Menurut gue Ini masih terjaga banget Dan kalau dia ngerasa Pengen lebih di squadnya Madrid sekarang Itu sangat-sangat make sense gitu Karena dia salah satu faktor penting Memiliki hubungan yang bagus juga Sama Ancelotti dan rekan-rekan setimnya Jadi menurut gue Rodrigo sendiri Ya ini bakal jadi apa ya Bakal jadi pelengkap juga Di lini depan Madrid Dan juga statement bagi tim-tim lain Kalau Madrid ini masih akan juara Di Champions League Kemungkinan besar Dan di La Liga Mungkin di El Clasico nya kalah Tapi kalau di persaingan di Liga nya secara maraton Mungkin Madrid-Madrid juga Menurut gue sih Bahkan kemarin ada Pernyataan dari mantan pemain Spurs Yang sekarang jadi pandit Jemi Uhara Yang katanya Si Saka ini layak Buat ngegantiin Rodri Di lini depan Saka Ya layak nih Tuh baca deh Setelah kan Saka jelas termasuk Di antara salah satu Winger terbaik dunia Dan Anda tidak bisa Mengabaikan fakta itu Bahkan saya pikir Dia akan masuk dalam Starting line up Real Madrid Jika dia ada di sana Dia mungkin akan bermain Menggantikan Rodrigo Gimana nih menurut Om Hario? Iya akan bergantian Dengan Rodrigo menurut gue Bukan menggantikan Bukan menggantikan Tapi ya mungkin Kalau Ya tadi mungkin balik Ke apa yang dibuat Sama media Gue bisa memaklumi Kenapa mereka akhirnya Memunculkan akronim Tanpa Rodrigo Karena kan sepanjang musim Kita gak pernah lihat Rodrigo itu Fully menjadi pemain Yang starter Yang konsisten Dia masuk dari second Atau dari bench Tapi selalu memberikan Impact yang luar biasa Itu berapa kali Dia tunjukin Lalu dia menjadi starter pun Berapa kali bagus juga Cuma kan Ketika lu menjadi starter bagus Di berapa pekan setelahnya Lu gak bisa mempertahankan Performance itu Makanya lu sering dirotasi Kadang Felverde Taruh di atas Fade Veldre Fade Veldre Ditaruh di posisi Posisi kanan atas Kadang-kadang Terus Ibrahim Dias Masih suka dimainin di posisi itu Banyak rotasi yang Emang Akhirnya menyingkirkan Rodrigo dari tim Jadi Ya mungkin balik ke tadi Memungkinkan Kenapa gak ada Nama R disitu Terus lalu Kalau kita balik ke Saka Ya mungkin Gue ngeliat peran yang Bisa ditawarkan Saka Mungkin dari sisi konsistensi Dia akan lebih konsisten Jelas dibandingkan Si Rodrigo gitu Tapi kan kita gak tau juga Ketika dia berseragam putih Apa yang akan terjadi Ketika dia pindah ke La Liga Apa yang terjadi Kan belum tentu juga Kurang bagus apa sih Si Coutinho di Liverpool Begitu pindah ke sana Gak bisa ngapa-ngapain Kurang bagus apa sih Griezmann Ketika main di Atletico Sociedad Begitu ke Barcelona Susah payah Madrid pun seperti itu kan Banyak pemain-pemain yang dateng Gak otomatik Langsung bagus Hazard Lihat tuh Gila ngacak-ngacak Liga Inggris Tapi begitu ke Spanyol Habis gitu kan Maksudnya gak mudah juga Ya belum tentu Saka bisa memberikan itu Cuma kalau kita ngeliat on paper Ya harusnya Dengan gaya itu Dia cocok Kalau main kayak football manager ya Sebenernya Saka Gue suka banget Kalau seandainya dia bisa Berandai-andai Bisa terealisasi dia ke Arsenal Tapi Eh Arsenal Emang dia di Arsenal ya Ke Madrid Ke Madrid maksudnya Itu akan jadi dream team banget lah Menurut gue Saka pindah ke sana Dan setau gue Mau tim pemain itu lulusan akademiknya Mau pemain itu cinta banget Sama klubnya Kayak kalau udah Madrid Beda cerita mungkin menurut gue sih Kalau soal Madrid yang dateng Tapi kalau soal Saka-nya ke Madrid Bagus Tapi akan Apa ya Membatasi peluang Dari Arda Guler Dan juga Brahim Dias Yang memiliki peran penting juga Jangan sampai pemain-pemain Kayak gini yang didatangkan Tapi lu youngster yang udah lu siapin Untuk juga jadi prospek di masa depan Itu terganggu karena Adanya pemain-pemain Yang sebenernya Saka kan juga masih muda Kalau ada dia ini bakal mengganggu banget Di lini depan Pertanyaan ngasih kode Ada lu ganggu dia Masa langsung kesalah Asumsinya nih Mas Banya nih Ampun senior Tapi kan itu juga Balik lagi Pertanyaannya apakah memang Ada Guler sama Brahim Dias Cocok ada di sana Dalam 2-3 tahun ke depan kan Karena mereka mungkin sekarang Disiapkan menjadi pemain Inti Tapi kan kita gak ada yang liat nih Dia bisa berkembang sejauh apa Nah kalau ada Saka kan Ibaratnya beli pemain jadi Yang mungkin bisa lebih Instant digunakan Walaupun kata Mas Hari Juga gak ada jaminan Dia bisa survive apa enggak Nah kalau dari depan Oke lah Opsinya cukup banyak Tengah sebenarnya banyak Tapi belum ada yang bisa Menggantikan pelan Tony Cruz disana Dari sisi Tony Cruz nya Menurut lu siapa Mas Hari Yang bener-bener ada Bisa disana Tidak antar cebel lah Di posisi tengah Gua rasa sih enggak Ya maksudnya Tiga yang sekarang ada Menurut gua itu the best Jut Chomeney, Valverde Jut sama Valverde Valverde dari awal masuk Sampai mungkin Pekan apa Musim-musim keberapa Gua selalu bilang Ini one of the best Midfielder di dunia Menurut gua Pada saat itu Karena emang Ini cukup lengkap kan Pemain lu bisa taruh di posisi manapun Tetap bagus Kadang-kadang lu dorong ke atas Bisa bagus Iya dia bisa Bikin balance team Terus Umpan-umpannya juga bagus Tendangannya juga out of nowhere Bisa jadi goal Dan dia tuh mau bertarung Tipenya kan Bukan stylish banget Kayak Cruz ataupun Modric Tapi Dia lebih bertarung Kadang-kadang mirip Mirip cuameney Bahkan kadang-kadang Tapi lebih Lebih Punya speed lah Bisa lanjut terus lah Jadi menurut gua Tiga itu akan tetap dipertahankan Cuman Emang butuh Butuh Adaptasi Untuk memerankan Perannya si Cruz Gitu kan Kalau Cruz kan Ya udah otomatikly Dia punya umpan-umpan bagus Kedepan Otomatikly Apa yang dia Kuasai dari sisi quality Kan udah ada disitu Sementara Yang dibutuhkan Madrid kan Pemain-pemain yang bisa Distribute itu ke depan Nah gua rasa Makin kesini Makin kesini Akan Akan menjadikan itu Kan Gak lebih safe main 4-4-2 Si Modric kan ketika awal Datang ke Madrid juga Dibilang Dia butuh tahun ketiga Dibilang One of the flop Pembelian flop gitu kan Tapi dia turn outnya Menjadi kayak gitu Kan ternyata Lu butuh Butuh bermain bersama Untuk berbarengan Terus-terusan Dan gua rasa Ini starting yang terbaik Mungkin tetap Valverde Comeni sama si Enggak Tapi gak Gampat pemain aja gelandang Gua selalu bilang Mari kayaknya akan lebih 4 tapi 3-4-3 Enggak gak Maksudnya Bellingham di belakang Striker 2 Jadi ada 3 3 pemain belakang Yang karakternya Itu sih Valverde Comeni sama Pingga Berarti depannya Depannya cuma finish Sama si Mbappe Oh Buat balance Gua menurut gua Di balance itu ya Karena gua ngeliat Karakternya Mbappe ini No hope buat diajakin Main bertahan gitu Untuk pressing-pressing Ya bisa jadi sih Tapi kan ya Lu liat si Gua gak lebih tahu Pada Ancelotti Lu liat si Ancelotti kan Dia bisa memunculkan Apa aja Waktu itu kan bisa 4-4-2 Ternyata dengan Rodrigo Sama si Vini Jadi di depan doang Ternyata works Kan ya gua Akan melihat Perputaran yang dilakukan Ancelotti akan Terus mencoba Komposisi yang terbaik Cuma untuk start Ya gua rasa Ini yang paling safe Entah itu nanti Harda Guler masuk Ya karena sekarang Cedera ini sebulan ya Siapa yang gantiin Bellingham ini sebulan ini ya Entah itu sih Rahim Dias Bahim Dias Atau Sebayos masih ya Ada Sebayos ada Masih keluar masuk Kama Vingga Pasti pun In some point Pasti dia akan bermain Karena quality-nya dia punya Jadi Banyak banget lah Rotasi yang bisa dilakukan Oleh Ancelotti Kalau cederanya Bellingham sendiri Menurut gua udah Predik tebal lah Karena dari segi overuse Dia juga udah banyak banget Digunain di Madrid musim lalu Ditambah di Timnas Inggris Juga selalu gak tergantikan Dan menurut gua Timing cedera dia Hal ini sebulan Agak mengkhawatirkan juga sih Sebenernya Gak akan gua khawatirin Kalau ternyata si Kama Vingga nya fit Tapi nyatanya sekarang Dua-duanya cedera Ini jelas jadi masalah Tapi gua tetep expect Kita akan ngeliat Madrid Dengan wajah yang berbeda Di pekan ini Karena gua nganggap Itu pekan pembuka kemarin Sebagai sesuatu yang cegukan Aja lah istilahnya Tapi di pekan kedua Gua Mbappé Harusnya udah mulai nyetel Di match kedua ini Karena match pertama kemarin Gua ngeliat emang terlalu Terlalu lari mulu Kebanyakan lari Bahkan menurut gua Di lini tengah itu gak ada Gak ada tempo gitu Gak ada yang ngatur tempo juga Di lini tengahnya Jadi menurut gua di match kedua Seharusnya kita akan ngeliat Madrid yang jauh lebih nyaman sih Oke 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 Di lini tengah udah Kali ini kita kali ini belakang Ada Courtois Yang kabarnya Masih uga-ugaan buat main Buat tim nice Belgia Selama pelatihnya adalah Tedesco Ini gimana menurut Om Haris nih? Ya sayang Belgianya sih Beneran gua ya Om Haris Om Hario Om Hario Sorry om Hario Sorry sorry Gara-gara ngeledekin kan? Gara-gara ngeledekin Iya tadi belum mulai nih Bener nih Bener-bener Gimana? Ya menurut gua Ya Courtois masih The best keeper Yang dipunyain Belgia gitu Sayang lah Kalo mereka harus Harus Ada friction Antara dia dan juga pelatih Ya gua rasa harus Disort lah Harus diselesaikan lah Masalah ini Kalo memang Lu pengen Ada kenyamanan Dan keamanan Di lini belakang Ya Courtois Walaupun cedera Panjang Tapi once he come back Ya udah Balik lagi ke Courtois Yang kayak dulu Safe-safenya masih gila Commanding defender Di belakang yang juga Masih bagus Jadi Belgia butuh Pemain kayak gitu Di lini belakang Sementara Courtois Gak butuh Belgia kan? Karena udah no hope lah Belgia untuk menjadi juara Sekarang udah pada tua Habis tadi masa mengharapkan Dekatelare Doku Begitu Vertongen pensiun Mungkin dia akhirnya Ini belakang gue ganti Perbaruan Urgensinya apa dia Untuk akhirnya kan Sebenernya bisa juga Kalo dia Kayak main-main lain Banyak kayak Benzema Kemarin akhirnya Ngal timas lama Dulu Cantona juga begitu Sabut sekali Bagus buat Madrid Sebenernya memuntungkan Madrid Jadi fit mulu kan Tapi kalo si Tedesco ini kan Emang udah ngebangun situasi Yang gak nyaman ya Bagi si Courtois Dimana ini udah terjadi Dari pergantian tahun kemarin Dimana si Courtois Pihak Courtois bilang Ini pelatih Tukang bohong nih Gue gak pernah ngomong gini Tapi kata dia Kata si Tedesco Bilangnya si Courtois Gak mau ngerespon Panggilan dia segala macam Jadi Courtois ini Emang gak suka secara personal Ke Tedesco ini Dan menurut gue Udah terbukti juga kok Si penggantinya Courtois Yang dipercoba di Piala Eropa kemarin Gak bisa ngangkat level Belgia Jadi menurut gue yang rugi ya Jelas Belgia dan juga Tedesco nya Dan juga Tedesco ini kan Pelatih yang terlalu naif ya Menurut gue di Piala Eropa kemarin Dimana dia terlalu ngelakuin sesuatu yang Coba-coba tuh Kok lu coba-coba di Piala Eropa sih Itu gak sesuatu yang bisa Diandalkan banget gitu Untuk bisa bersaing di Piala Eropa Kayak begitu Jadi menurut gue Courtois udah ngelakuin situasi Ngejalanin situasi ini dengan tepat Karena Tedesco sendiri Gak ngasih kesempatan buat dia juga Dan malah ngomong ke media yang gak-enggak gitu Jadi menurut gue Courtois Di situasi ini diuntungkan pastinya Oke Itu dia Jemre Tim Gimana menurut kalian Apakah Marit bakal kepreset Kayak di pertandingan pertama kemarin Dan yang pasti Jangan lupa untuk nonton Live Reaction Timnas Indonesia U17 Yang akan menghadapi Timnas India Nanti di hari Minggu Di jam 6 sore Karena setelah ini kita bakal Ngomongin soal Timnas Indonesia Halo Jemre Tim Ada sesuatu yang lagi rame nih Gue harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lo semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Terima kasih telah menonton